Pemirsa sejumlah pesohor dunia hiburan mewarnai kontestasi Pilkada Serentak 2024 mulai dari penyanyi Krista Yanti di Pilkada Kota Batu hingga Ronald Surapraja di Pilgub, Jawa Barat. Tiga pesohor hiburan bertarung di Pilkada Bandung Barat, Jawa Barat. Di antaranya aktor sekaligus presenter Gilang Dirga. Ia berpasangan dengan Didik Agustri Wiyono. Dengan mengendarai sepeda motor, Gilang Didik mendaftar ke KPU Bandung Barat. Kemudian ada pula musisi Richie Ismail atau JJ Govinda. Adik ipar aktor Raffi Ahmad ini diusung partai Gerindra dan PAN. Ia mendaftar ke KPU dengan didampingi keluarga dan pendukungnya. Selain itu, pesinetron dan model Henki Kurniawan juga mendaftar di Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Henki berpasangan dengan Ade Sudrajat sebagai wakilnya. Pada detik-detik terakhir pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, nama komedian sekaligus pembawa acara Ronald Surapraja mengagetkan publik. Ronald tiba-tiba diusung PDI perjuangan mendampingi Bupati Pangandaran JJ Wira di Nata untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting. Ronald Surapraja pria berusia 47 tahun ini dikenal sebagai presenter televisi, penyiar radio dan komedian. Ronald yang merupakan kader PDIP pertama kali terjun ke dunia politik saat menikuti pemilu legislatif tahun 2024. Namun ia gagal lolos ke parlemen. Penyanyi sekaligus anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Chris Dayanti mencoba peruntungan dengan maju di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batu Jawa Timur. KD berpasangan dengan Kresna Dewanata Prosak sebagai wakilnya. Saat mendaftar, KD sempat bernyanyi di hadapan komisioner KPU dan pendukungnya. Chris Dayanti mengaku optimis bisa memenangkan hati warga di kota kelahirannya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.